Bapal ma'asi min amril jahidiyah Wala yakfuru murtakibuha illa bishyirki Semarang masalah ma'asi sudah dijelaskan Sekarang masuk ke hadith Semarang masalah ma'asi min amril jahidiyah Jawahir al-Bukhari, alaman 34 Jawahir al-Bukhari 1, alaman 15 Bap 22 Al-Bukhari 2, alayhi wa sallam selamat menikmati 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 sebagian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati urusan tidak akan terjadi kita secara orang yang panjang selamat menikmati dalam kitab selamat menikmati selamat menikmati ibadah adikmati cucu sahabat seperti itu jadi mulut saya ibadah menikmati 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 suka dimakan suka dimakan seperti ini ini yang saya lillah lirasulullah s.a.w. untuk manhaj yang ditaksis oleh ulamah kiasnya kiasnya seperti itu yang saya terangkan tadi haram dan ini dan itu ibadah yang seumur hidup dilakukan oleh Sayyiduna Abu Dhar al-Ghifari r.a.w. s.a.w. ada fatwa beliau yang unik dan tidak mungkin sudah ini kita lakukan sebab di zaman sahabat saja tidak ada yang mampu melakukan kalau saya tidak salah ingat ini ya saya pakai kata-kata tidak ada yang mampu kecuali beliau tapi barangkali saya salah saya pernah mendengar pembahasan satu ulama yang mengatakan bahwa akabirus sahabat saja waktu itu tidak mampu mengamalkan ini jadi ini boleh dibilang Yan Faridu Bidalik beliau sendirian mengamalkan ini tapi barangkali saya salah mungkin ada sahabat-sahabat yang saya tidak tahu ternyata juga mengamalkan bisa jadi tapi sepanjang yang saya tahu beliau sendirian mengamalkan ini jadi beliau itu tidak pernah menyimpan uang lebih jadi kalau di zaman kita umpama nafakah wajib itu sepuluh ribu beliau punya seratus ribu beliau ambil sepuluh ribu kasihkan keluarganya sisanya jangan sampai menginap di dalam rumah bukan hanya beliau sodakoh kan kalau sodakoh kan bisa jadi besok lusa masih mencari orang yang berhak menerima ini tidak tidak boleh bahkan dihukumi haram oleh beliau wakana yara ini dari kitab terbaga terbaga masyarakat ini wakana yara tahrima tahrima idkali mazada ala nafagatil yaum menurut sahabat Abu Dhar al-Ghifari radiyallahu anuh siapa-siapa yang menyimpan nafagat entah uang atau makanan lebih dari yang diputuhkan satu hari orang itu telah melakukan perkara yang haram siapa yang mampu wakana rajulu yadkhulu alaihi fayugallibu basarahu fi baytihi fala yajidu fihi syai'an min amti'ati dunya radiyallahu anhu sampai kalau ada orang bertamu ke rumah beliau dilihat dalam rumahnya diceriti dari ujung ke ujung tidak ada satu benda pun dari benda-benda duniawi berada di rumah sahabat Abu Dhar al-Ghifari yang mau tidak dikatakan sahabat yang hebat bagaimana seperti ini masyarakat ini didikan Nabi Muhammad ini Abu Dhar bisa begini ini karena dididik siapa murabbinya man yurabbihi rabbahu sayyiduna wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam karena itu ihzaru min ihtigar sahabat hati-hati menjawab sampai muncul terbersih di dalam hati jangan kan di hati di pikiran saja jangan kan dalam pikiran kita ada ihzagar meremehkan menghina kok begitu sih seperti tadi itu hadis yang kita baca jangan sampai terbersih dong mulutnya kok kotor oh jangan modelnya seperti ini saya lebih saya lebih condong kepada fatwa Syekhul Nagi saya tadi bahwa sahabat melakukan itu hanya sekedar untuk memunculkan tashri'an dengan حضرة Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam للأمة المحمدية الله يصلح قلوبنا وقلوبكم ويحسن أخلاقنا وأخلاقكم ويحفظ خواطرنا وخواطركم السيئة ويحفظنا وإياكم من سوء الآداب بأصحاب النبي Muhammad sallallahu alaihi wasallam وبسائر خلافاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله هذه هذه نية صالحة إلى حضرة النبي الحمد صلى الله الفاتحة